Halo teman-teman kembali dengan channel saya channel dikisahnya ya dimana akan terhadap dimana akan membahas sebuah gameplay dari sebuah permainan dan review mainan ya Oke jadi video kali ini karena season mau dua hari lagi itu season ya semuanya kereset maka saya akan push rank ya dan akan men-share bagaimana gameplay dari sebuah hero mage yang tentunya bus damagenya sangat sakit sekali dan apa sekali buat magi ini karena magi ini tipikal bus damage ya kan pokoknya pembahasan di video kali ini saya akan membahas hero fail dimana si hero fail ini hero heronya kan jadi ada-ada dua ya tipikalnya pertama chord kontrol atau bersama dimana kalau kita chord kontrol maka si skillnya itu akan berubah jadi angin biru ya kayak Rasengan nya Naruto sedangkan kalau kita ngebuildnya bus damage maka akan ngebuat siap putaran anginnya warna orangnya jadi kalau misalkan rekomendasi skillnya ya saya biasanya skill ketiganya pakai chord kontrol jadi bisa menyeret semua musuh ke dalam area tengah kembali skill keduanya saya menggunakan masih menggunakan chord kontrol agar ada ada knock-up gitu ya setiap kita menggunakan menggunakan skill ke musuh dan kalau yang skill pertamanya baru menggunakan bus damage agar kombo skillnya itu makin sakit jadi kombo skill file itu bisa dua ulti satu ataupun ulti 21 jadi gimana kondisional ya ataupun saya bisa juga menggunakan skill file itu yang ultinya pakai bus damage yang skill duanya tetap knock-up karena kenapa kenapa itu enak banget buat file buat untuk kaburnya dan untuk mengangkat musuh kalau Timur ya dan kalau skill 1 wajib banget bus damage karena akan mendapatkan bonus magic dms kalau pakai item build holy kisah itu makin sakit ya jadi seperti ini masih karena masih traffic ya berhubung season sekarang mungkin saya enggak ke epic masih di legend karena apa ya agak sulit ya untuk soloreng tapi emang lebih asik ya solorengnya pokoknya bagi temannya teman-teman yang belum subscribe channel ini subscribe ya karena kanada giveaway lho setelah channel ini berhasil dimonetisasi ya pokoknya doakan dan bantu channel ini berkembang ya dan kalau misalkan tips untuk soloreng sendiri sih diusahakan kita bisa berbagai macam hero ya tidak terpaku pada satu roll halo seperti misalkan saya akan kori intinya fighter mage cuman tidak membutuhkan kemungkinan pemisahkan reng jangan egois maka harus mengisi slot-slotnya ya seperti itu agar presentasi kemenangan kita lebih besar ya meskipun ini publik-publik tapi kalau kita bisa mainnya benar-benar apik dan timetnya bagus maka eh bisa mengalahkan yang mabar seperti itu ya pokoknya like jika kalian suka subscribe jika kalian mau tinggal menunggu keinginnya ya ini masih menu grafik ya pokoknya ini build rekomendasi saya benar-benar cocok buat kalian yang ingin itu sering yang cuman ingin pakai mage maka file ini adalah rekomendasi salah satu rekomendasi hero mage yang ter-op ya di mata ini untuk sepatunya sendiri saya biasanya pakai arcan boots ya dimana arcan boots itu akan menambah fisika penetrasi ya kepada lawan kalau tidak salah 30 persenan 30-40 persen gitu ya dan core inti dari si file ini ada lightning tuncion ya jadi ini udah kita langsung masuk ke lobby in gamenya ya di sini musuhnya ada Nana ada pakwito Sun jauhe jinshin ya dan ini sepertinya jauhe akan menjadi tanker musuhnya kalau dilihat dari seperti ini ya dan kalau di tim saya yang jadi offline sebenarnya yaitu brok ini loading screennya agak lumayan lama ya ini siapa nih Oh si retail kayaknya AFK nih retailnya semoga aja enggak efek kaya karena kalau berat sih segimanapun kita jago kalau misalkan 5v4 rasanya apa ya mission impossible spetul ya langsung ke inginnya ya jadi yang awal-awal pertama adalah legging fungkion ya kita ngebuat mana build mana jadi si mana ini kan agak lumayan boros juga ya file di awal-awal pokoknya yang pertama adalah wajib banget lightning tungkion dijadikan kalau enggak clock of the sini juga bisa tapi agak kurang suka sih kalau misalkan clock of the sini saya lebih suka ya lebih mencungkion kemudian Arcan mode kemudian eh apa ya Nod necklace of the range karena Nod itu akan mengurangi efek region bisa juga kan mengkontrol dari item-itemnya Sun Sun kan kalau misalkan di late game itu lifestyle nya ngeri banget itu sih makanya wajib banget untuk kita mengkontrolnya dengan Nod ya dan kemudian eh yang wajib banget itu adalah icecreen wain tapi icecreen wain juga bisa diganti karena icecreen wain kan fungsinya itu adalah mensuraukan musuh ya dan kalau enggak yang warna merah itu ya pedang pedang tongkat merah apa ya lupa lagi namanya pokoknya itu akan menambah magic penetration juga kemudian ada efek burn saat kita skill kita mengenai musuh dan yang kalau misalkan ingin lebih sakit lagi kita ngebuat holy crystal dan eh di item item inti magi yang sakit itu adalah apa itu udah lupa lagi pokoknya yang mahal wish of wings of apocalypse kalau nggak salah itu akan menambah sakit ya tapi opsional sih kalau misalkan menuju light game lebih baik sih ngebuatnya immortality agar kita bisa respon kehidupan lagi setelah kita tereliminasi pokoknya seperti itu ya penjelasannya dan intinya kalau magi itu harus roaming dan apa ya agak jaga jarak aja gitu biar gigi pokoknya seperti itu penjelasannya like jika kalian suka subscribe jika kalian mau sinos video bye bye thank you informasi for watching the 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati